Hai baik eh jam di tempat saya tepat menunjukkan pukul 930 tepat pukul 930 maka mari kita buka FGD ini Mari kita awali dengan doa mohon dengan hormat kepada Ibu Dwi Perwanti dari SMP Katolik Aquino Amurang untuk memimpin kita dalam doa dipersilahkan Ibu Mari kita buka kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa kita berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak di surga puji dan syukur kami aturkan kepadamu oleh kerana kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan sampai saat ini terima kasih pula karena engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh dipertemukan dalam ruang virtual ini dalam rangka kegiatan FGD yang kedua Sudilah hadir bersama kami serta irakkan rangkaan kegiatan kami saat ini agar itu boleh berjalan terlaksana dengan baik berikanlah rahmat hikmat kebijaksanaan kemampuan bagi para narasumber kami yang akan membagikan materi kepada kami semua agar kami para peserta yang hadir boleh semakin dikuatkan semakin memiliki dalam memahami akan tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kami demi pengembangan sekolah kami masing-masing dan harapan ini kami sampaikan kepada mu dengan perantaan Kristus Tuhan kami Amin dan nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Ibu Dwi Purwanti dari SMP Akwino atas doanya Ibu Bapak selamat pagi Shalom selamat datang di kelas virtual FGD 2 tahap yang kedua ini Semoga semua sehat tentu saja dan untuk membingkai acara kita ini dalam kesatuan negara Republik Indonesia Mari kita menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya Mohon untuk mengambil sikap duduk tegak dan menyanyikan dalam hati dengan khidmat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ibu dan bapak terima kasih atas kehadiran ibu bapak, kepala sekolah instruktur semua dalam FGD hari ini walaupun disela-sela kesibukan atau justru sebenarnya ini adalah hari yang sebenarnya awalnya untuk santai gitu ya, waktu untuk keluarga tapi kita semua merelakan waktu kita untuk mengikuti FGD ini tentu ada sesuatu yang mendorong kita sesuatu yang besar gitu ya kemudian tentu saja ada semangat yang luar biasa juga untuk mendorong kita dan untuk semakin membakar semangat kita maka mari kita yel-yel terlebih dahulu ya dan kebetulan di tengah-tengah kita sudah hadir orang yang menciptakan yel-yel itu orangnya sudah mulai beringis dan menciptakan lagunya kemudian juga gerakannya maka kami persilahkan bapak implementasi program untuk memimpin yel-yel ini kita coba tanpa musik terlebih dahulu ya mari Pak Adi makanya itu bukan saya Pak terus ya Pak oh gerakannya gerakannya ini ya beda tapi lagunya dari Pak Adi baik mari Bapak Ibu hafal kan kanan kiri ini-gini terus lingkaran yes luber gitu ya 3 2 1 luber 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 yes harus pelan-pelan memang kalau begini karena delay antara disini Makassar menadu Medan itu kita pakai musik aja ya oke ini gerakannya dari luber 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 Oke terima kasih Ya memang Yael-Yael itu Lagunya yang menciptakan Bapak implementasi program Pak Adi Kemudian yang Menginisiasi gerakannya Itu adalah Bu Nike Yang biasanya juga sering ketemu kita Sebagai MC ya Itu yang menginisiasi gerakannya Baik Bruder, Ibu dan Bapak Di tengah-tengah kita sudah hadir Terima kasih para narasumber Mas Hendi, Pak Heri Yang sudah bergabung dan mohon maaf Hari ini Bruder Warto tidak bisa Ikut menemani kita Dalam FGD ini Namun beliau diwakili Oleh Bapak implementasi Program yang luar biasa Ini akan menjadi narasumber hari ini Bersama dengan Mas Hendi, dengan Pak Heri Dan di tengah kita juga telah hadir Fasilitator yang Selama Berapa ya, sudah Banyak kali tentu saja mendampingi kita Narasumber itu sudah hari ini Genap 40 hari berpuasa Genap 40 hari Selamat, luar biasa Semangatnya ngeri Setiap hari Lebih dari 8 jam Hari ke 40 Itu Kayaknya Pantatnya sudah panas Semuanya itu Sudah kayak disolasi Ya, terima kasih kesedianya Mas Hendi Pak Heri Luar biasa Dan Pak Gido Terima kasih Hari ini Bimbingannya Kita akan Memulai kembali FGD kita Mohon Untuk Dipandu kembali Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah Keadaan instruktur yang luar biasa Selamat mengikuti FGD Terima kasih atas kehadiran Di ruang meeting ini Dan Tidak perlu berlama-lama Saya tidak akan ngantar dengan pantun Saya rasanya minder Kalau ketemu Pak Gido Pasti beliau langsung Des-des-des pantunnya ngeri Ya Maka biar Pak Gido saja Yang berpantun hari ini Langsung saya serahkan kepada Pak Gido Dipersilahkan Pak Terima kasih kepada Pak Dhani Atas kesempatan diberikan Untuk saya Memandu kegiatan FGD kita Pada hari ini Baik ini merupakan FGD yang terakhir Bapak dan Ibu Mari kita berikan yang terbaik Untuk di pertemuan terakhir FGD ini Yang terhormat Pak Adi Sebagai koordinator Dan juga narasumber Saat ini Kemudian Pak Hendi Yang juga luar biasa Tidak henti-hentinya Ya Tidak bisa berhenti lah Dalam hal FGD ini selalu mendampingi Begitu juga dengan Pak Heri Yang cukup luar biasa ya Narasumber kita Bapak dan Ibu Dan yang saya hormati juga Seluruhnya kita yang hadir di sini Bapak Ibu-ibu Kepala sekolah Yang Sudah hadir Begitu juga dengan Bersama dengan Instruktur Yang juga Hadir Dalam kegiatan FGD kita hari ini Ada pun kegiatan kita hari ini Kembali untuk Review Pekerjaan kita Mau melihat kembali Apakah pekerjaan kita ini Sudah Baik dan akan diberikan Masukan oleh Narasumber kita Yang luar biasa Terkait dengan Mengintegrasikan Ide Maupun nilai-nilai Yang sudah kita Susun di dalam Naskah Akademik Yang diintegrasikan Di dalam Naskah Ketum kita Begitu Bapak dan Ibu Terima kasih Maka Hari ini kita akan Memulai Kegiatan kita ini Kita akan Mendengarkan dulu Kata pembukaan Dari Narasumber kita Maka waktu Kesempatan Yang pertama Disilahkan kepada Bapak Adi Untuk memberikan Kata pembukaan Pada Pak Adi Waktu dan kesempatan Ini kami silahkan Baik Terima kasih Pak Guido Terima kasih Atas semangatnya Terima kasih Atas perjuangannya Selama ini Terima kasih Atas kerelaannya Mendampingi Ibu Bapak Kepala Sekolah Dan kami Yang ada disini Selamat pagi Ibu Bapak Kepala Sekolah Dan Instruktur Sekolah Yang sampai hari ini Masih semangat Doa kami Senang biasa Semoga semua Saja yang ada disini Sehat Dan dalam lindungan Tuhan Terima kasih juga Kepada Pak Iri Mas Indi Saya cerita dulu Pak Iri itu Sempat Ngedrop Di awal-awal Ngedrop Karena lelah fisik Karena menyiapkan Macam-macam Sejak FGD persiapan Sampai di FGD ini Kemudian Pak Iri juga Sempat Apa Operasi Kecil Kecil Operasi Kecil Nanti salah Tafsir Dikira Sunat Saya hanya Menyampaikan Di saat-saat Apa ya Kondisi fisik Lemah Lalu Apa ya Kenekatan Yang luar biasa Pak Iri Menyempatkan Harus Harus Hadir Di FGD Beberapa Saat Memang Ditinggalkan Ke Klinik Untuk Sedikit Melakukan Perawatan Yang saya sebut Operasi kecil Yang jelas Bukan sungat Tetapi Sungguh Menyita Pasti Menyita Energinya Karena Sampai Tidak Bisa Makan Bubur Pun Tidak Bisa Makan Lalu Mas Hendi Itu Sempat Ini Mas Hendi Itu Di Apa ya Oleh Maminya Itu Sampai Maminya Itu Ngelus Dodo Karena Berat badannya Turun Sampai 10 Kilo Jadi Memang Benar-benar Mati Raga Mereka Berdua Kalau Pak Eri Sudah Biasa Tidak Makan Itu Memang Sejak Dulu Dilakukan Ada Tak ada Makanan Biasanya Tidak Makan Itu Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Lalu Berikutnya Pak Guido Hari Ini Adalah Hari Terakhir Kita Di Sub Kegiatan FGD Tahap Dua Sebenarnya Saya sih Merasa Ada Rasa Hilangan Juga Karena Biasanya Di FOH Itu Sibuk Di Belakang Itu Ada Pak Eri Mas Indi Kemudian Panetia Senantiasa Sibuk Menyiapkan Entah Itu Link Zoom Entah Itu Link Presensi Entah Itu Sekretariatan Dan Sebagainya Pasti Akan Ada Saat Sepi Di kantor Ini Juga Di ruang Ini Juga Tidak Ada Pak Guido Tidak Ada Teman-teman Yang Ada Di Sini Bapak Ibu Akan In-house Training Selama Empat Hari Meskipun Empat Hari Lalu Nanti Ditutup Kuliah Umum Kemudian Sebentar Lagi Tim Pelaksana Kediatan 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 Juga Akan Full Board Menyusun Laporan Tahunan Dengan Kesibukan Masing-masing Dan Sebagainya Sekalipun Ibu Bapak Yang ada Di sini Masih Pasti Akan Menghubungi Para narasumber Pak Eri Mas Hendi Dan Mereka Selalu Siap Entah Itu Telepon Entah Itu Video Call Dan Sebagainya Entah Jusum Dan Sebagainya Seperti Pagi hari ini Mereka Berdua Melayani Yang Santo Thomas Dan Mereka Menyempatkan Nah Untuk Berikutnya Pak Guido Apapun Yang sudah Kita Lakukan Apapun Yang sudah Kita Kerjakan Apakah Itu Kameranya Memang Dimatikan Ya Pak Adi Ini Kelihatannya Mau Error Lagi Jangan Mau Pembicaraan Nasional Ini Bagaimana Ini Tampaknya Mau Error Lagi Suaranya Ketularan Orangnya Error Ini Tampaknya Malah Tidak Tidak Digerakan Tapi Suaranya Masih Bisa Disitu Pak Guido Sementara Itu Dulu Nanti Menunggu Daripada Nanti 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 Lepas Error Yang Tersumber Dan Ibu Bapak Semua Semoga Lancar Saya Lanjutkan Kepanikan Teman Saya Supaya Biar 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 Tidak Bagaimana Pak Adi Itu Pelakuannya Sering Aneh Aneh Seperti Itu Itulah Keceriaan Kami Bapak Ibu Bagaimana Kami Mengisi Waktu Waktu Di Masa Masa Yang Penuh Dengan Kegiatan Dan Kebahagiaan Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Syukur Atas Keseriusan Bapak Ibu Semua Dalam Menyelenggarakan Rangkaian Acara Kita Kegiatan Kegiatan Kita Meskipun Awalnya Memang Sangat Ragu Ragu Dari YKK YKK PYPKKM Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado Dan Yayasan Katolik Pendidikan Katolik Keuskupan Medan Ada Pak Widu Dan Jajarannya Kami juga Menyapa Teman-teman Yang ada Di Medan Kak Pak Guido Dan Timnya Luar Biasa Perjuangan Kita Bersama Dengan Setia Bergulat Bergumul Retret Agung Kita Sudah Kita Tuntaskan Selama Lebih Dari Hampir 40 Hari Ini Kita Berdinamika Bersama Dengan Menuh Bahagia Dan Akhirnya Kita Bisa Melihat Jalan Terang Untuk Sekolah Kita Bagaimana Sekolah Kita Kita Mau Tumbuh Kembangkan Kita Desain Pendidikannya Melalui Struktur Keteladanan Jadi Naskah Akademik Menjadi Pondasi Struktur Keteladanan Itu Seperti Rancang Bangun Itu ya Dan Kita Akan Membuat Rumah Ketika Nantinya Diterpa Oleh Bentuk Atau Form Atau Kurikulum Apapun Yang Dikembangkan Oleh Pemerintah Kita Anggap Itu Sebagai Bagian Dari Angin Yang Segar Menghiasi Rumah Kita Yang Sudah Berbentuk Ini Itu Saja Selamat Bapak Ibu Kita Akan Berdinamika Kita Akan Berpesta Keutamaan Keteladanan Keteladanan Dan Di Profil Pelajaran Pancasila Karifan Lokal Dan Kita Rangkum Dalam Nilai Karitas Subsidiaritas Dan Solidaritas Terima Kasih Banyak Selamat Pagi Dan Kita Akan Perpesta Terima kasih Pak Hendi Atas Kata Pembukaannya Yang Disambung Dari Kata Pembukaannya Pak Hendi Baik Untuk Selanjutnya Kami Berikan Kesempatan Kepada Pak Hendi Untuk Memberikan Kata Pembukaan Kami Silahkan Dengan Ini FGD Kami Buka Silahkan Pak Guido Kata Pembukaan Katanya Mari Kita Lanjutkan Oke Langsung Saja Pak Guido Oke Terima Kasih Pak Heri Baik Bapak Dan Ibu Semangka Kuning Dirujak Bersama Kuini Segar Dan Mantap Tersaji Bernuansa Kuning Semakin Kita Dikuatkan Di FGD Ini Semakin Mantap Menuju In-house Training Oke Sebentar lagi Kita akan In-house Training Matahari Terbit Di pagi Hari Dan Terik Di siang Hari Janganlah Ragu Saat Yang Tepat Untuk Menjemur Baju Ini Hari Terakhir Bersama Bruder Warto Pak Adi Pak Hendi Dan Pak Heri Jangan Siasiakan Perjuangan Mari Maju Maju Dan Maju Oke Baik Bapak Dan Ibu Sebagai Semangat Buat Kita Dari Bantuan Yang Sudah Sampaikan Maka Sekarang Waktunya Untuk Memaharkan Pekerjaan Kita Baik Naskah Akademi Maupun Naskah Kurikulum Mungkin Baik Mungkin Secara Teknis Saya mungkin Boleh Bertanya Apakah Kita Langsungkan Sampai Selesai Semua Baru Ditangkapi Oleh Naras Sempur Atau Kita Bagi Berapa Sekolah Ada Empat Apa Lima Yang Hadir Yang Hadir Tadi Sudah Tiga Namun Apakah Ada Yang Menyusul Saya Belum Tahu Ada Yang Muncul Satu Lagi Sekolah Lintas Pulau Tapi Semuanya Semuanya Baik Baik Untuk Kesempatan Kali Ini Kita Mulai Dari SMP Katolik Aquino Amurang Kemudian Akan Dilanjutkan SMP Katolik Tom Paso Baru Dan Dilanjutkan SMP Regina Pacis Air Madidi Setelah Itu Nanti Apabila Masih Ada Yang Datang Akan Kita Teruskan Untuk Kesempatan Kali Ini Dipersilahkan Kepada SMP Katolik Aquino Amurang Mari Ibu Baik Terima kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Yang Kami Menghormati Pak Adi Pak Hendi Pak Hedi Bertus Pak Guido Pak Dani Juga Bapak Ibu Kepala Skor Instruktur Yang Telah Ada Di Ruang Virtual Ini Ada Pun Yang Hendak Kami Laporkan Perkesempatan Ini Untuk Naskah Akademik Kami Sudah Kami Kumpulkan Lewat Google Classroom Dan Perkesempatan Ini Kami Akan Tampilkan Apa Yang Kami Buat Terkait Naskah Kurikulum Kami Untuk Itu Kami Mohon Ijin Share Screen Ini Ini Yang Yang Telah Kami Coba Buat Belum Lengkap Data Isi Dan Pengaturan Sebagainya Belum Ada Kami Mengambil Dari Bab Satu Dengan Andasan Spiritual Kami Mengambil Corvelu Dari Yayasan Kemudian Nilai Kutamaan Thomas Aquino Sebagai Pelindung Kami Kemudian Inti Sekolah Yang Kami Ambil Juga Dari Naskah Akademik Kemudian Landasan Filosofi Yang Pertama Dari Kehajar Dewantara Kemudian Filosofi Pendidikan Delasal Pedagogi Delasal Kemudian Filosofi Pendidikan Dari Satu Thomas Aquino Yang Juga Kami Ambil Karena Pelindung Kami Kemudian Karifan Lokal Budaya Daerah Yang Mengangkat Budaya Mapalus Dan Sito Timotumoto Landasan Sosiologis Antropologis Yaitu Budaya Mapalus Landasan IPTEC Terkait Persiapan Peserta Peserta Didik Dalam Menyongsong Generasi Emas Kemudian Di Era Industri 4.0 Sekaligus Menyambut 5.0 Kemudian Landasan Psikologis Ada Beberapa Teori Yang Kami Cantumkan Sebagai Berikut Teori Nativisme Bia Fioristik Kognitivisme Dan Sebagainya Kemudian Misi Sekolah Bab 2 Tekan Asi Sekolah Yang Kami Ambil Dari Disini Misi Yayasan Pendidikan Katolik Keuskepan Manado Yaitu Menyelenggarakan Pendidikan Katolik Yang Integral Dan Unggu Dalam Keterpaduan Yang Serasi Antara Iman Keberayaan Dan Kehidupan Membangun Manusia Seutuhnya Yang Beriman Bijaksana Dan Pancasilais Maka Visi SMP Yaitu Mendidik Putra-Putri Bangsa Menjadi Murid-Murid Kristus Yang Beriman Unggul Bijaksana Pancasilais Pengabdian Masyarakat Pejuang Kemanusiaan Dan Polestar Lingkungan Hidup Disini Kami Jabarkan Penjabatan Misi Sekolah Yang Pertama Menumbuhkan Penghayatan Dan Pengamalan Ajaran Agama Dalam Meningkatkan Iman Dan Takwa Serta Menjiwai Semangat Sudaritas Sekaritas Dan Pajara Pancasila Melalui Penguatan Intrakurikuler Kokurikuler Serta Non Kurikuler Melaksanakan Program Ekstra Kurikuler Dengan Menumbuh Kembangkan Bakat Dan Potensi Minat Serta Didik Serta Mengembangkan Budaya Dan Potensi Daerah Melaksanakan Program Pembiasaan Dalam Membudayakan Semangat Makalus Dan Situ Timotau Jadi Sumber Kearifan Dalam Bertindak Menjukan Disiplin Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Dan Menyenangkan Dengan Pendekatan Sientifik Serta Berbasis IT Mengembangkan Kompetensi Literasi Memonerasi Melaksanakan Pembiasaan Dalam Menumbuhkan Dan Menginternisasi Nilai-nilai Keteladanan Serta Menumbuhkan Kesadaran Dan Kepedulian Terhadap Lingkungan Bagi Seluruh Warga Sekolah Melalui Berbagai Kegiatan Dan Pembiasaan Sekolah Kemudian Model Kurikulum Disini kami Bingung Pak Berdasarkan Modul Delapan Apakah Disuruh Memilih Dari Model-model Kurikulum Kalau Memang Pemahaman Kami Disuruh Memilih Kami Coba Yang Kurikulum Humanistik Seperti itu Kemudian Bab Empat Tujuan Sekolah Ada Tujuan Pendidikan Dalam Gereja Katolik Yang Kami Ambil Dari Beberapa Dokumen Gereja Terkait Tujuan Pendidikan Katolik Kemudian Tujuan Pendidikan Nasional Secara Umum Setelah Itu Tujuan Pendidikan Sekolah Yaitu Visi Sekolah Membentuk Manusia Seutuhnya Seperti Kristus Beriman Ungguh Bijaksana Dan Pancasilais Berdasarkan Semangat Thomas Aquino Dengan Indikator Visi Terbentuknya Warga Sekolah Seutuhnya Seperti Kristus Yang Menjiwai Semangat Solidaritas Keditas Subsidiaritas Bergeraskan Iman Dan Takwa Kepada Tuhan Yang Maksa Terwujudnya Warga Sekolah Yang Ungguh Dalam Prestasi Akademik Dan Non Akademik Terwujudnya Warga Sekolah Yang Bijaksana Berkarakter Pancasil Sesuai Dengan Semangat Thomas Aquino Lalu Tujuan Sekolah Terlaksananya Berbagai Program-program Kegiatan Keagamaan Terlaksananya Penguatan Intrakurikuler Melalui Program Kukurikuler Dan Non Kurikuler Seperti Kunjungan Dan Berbagi Kasih Kepanti Asuhan Sosial Dan Sebagainya Terlaksananya Program Exkul Menumbuhkan Bakat Dan Potensi Beserta Didik Terlaksananya Program Pembiasaan Dalam Membudayakan Semangat Mapalus Dan Sito Timotow Terlaksananya Disiplin Ini kami Ambil Dari Misi Tadi Pak Tujuan Pembelajaran SMP Katolik Aquino Amura Menyelenggarakan Pendidikan Yang Menintegrasikan Iman Budaya Kehidupan Dalam Seluruh Aktivitas Pembelajarannya Dalam Upaya Mempersiapkan Para Murid Untuk Menghubungkan Iman Katolik Dengan Budaya Dan Untuk Menghidupi Imannya Itu Dalam Perbuatan Hingga Menjadi Budaya Atau Kebiasaan Yang Yang Lanjutkan Saja Dalam Proyek Mendikan SMP Katolik Aquino Amura Tidak ada Pemisahan Antara Waktu Belajar Dan Waktu Membentuk Karakter Antara Mendapatkan Pengetahuan Dan Bertumbuh Dalam Kebijaksanaan Berbagai Mata Pelajaran Di Tapi Juga Nilai-nilai Untuk Diperoleh Dan Kebenaran Untuk Ditemukan Maka Nilai Inti Sekolah Dan Keadifan Budaya Terintegrasi Menjadi Tujuan Pembelajaran Dari Setiap Mata Pelajaran Disini Ada Takstonomi Mengenai Tujuan Pembelajaran Dan Cara Perumusannya Yang Kami Ambil Dari Berbagai Sumber Kemudian Kemudian Ini Ini yang Masih agak Bingung Pak Terkait Struktur Teladan Struktur Teladan Kami Coba Masukkan Seperti Ini Kemudian Yang Di SKL Ini Apakah Disini Dicantumkan Domain Afektif Domain Afektif Domainnya Saja Atau Harus Dideskripsikan Seperti Ini Ini Kami Ambil Dari Permendikbud Nomor 20 KI KD KD Kemudian Kami Ganti Nilai Nilainya Sesuai Dengan Nilai Di Sekolah Kami Seperti Apa Pak Kami Mohon Petunjuk Selanjutnya Kemudian Belum Selesai Semuanya Pak Kemudian Ini Perumusan Perumusan KD Dan Indikator Kami Agak Bingung Disini Juga Yang Pertama Dalam Membuat Kalimat Untuk KD Pembelajar Pembelajar Memiliki Kendahan Hati Dalam Membantu Sesama Pembelajar Memiliki Kepedulian Terhadap Sesama Kognitif KD KD Kami Belum Bisa Menyusun Kalimat Yang Yang Baik Pak Jadi Kami Belum Selesai Cuman Dari Kami Coba Untuk Indikator Misalkan Pembelajar Mengimplementasikan Semangat Mapalus Dalam Pembelajaran Pembelajar Mengaplikasikan Baku Bantu Dengan Semangat Mapalus Dalam Membantu Sesama Kemudian Keterampilannya Pembelajar Membuat Proyek Peduli Lingkungan Baru Sampai Disitu Pak Hasil Kerja Kami Yang Selebihnya Kami Akan Lanjutkan Untuk Mencantumkan KD Dan Indikator Dari Setiap Core Value Yang Ada Di Sekolah Kami Demikian Dulu Yang Boleh Kami Laporkan Pada Kesempatan Ini Mohon Masukannya Terkait Kebingungan Kebingungan Dan Kebentuan Yang Kami Temukan Dalam Mengerjakan Naskah Kurikulum Ini Terima Kasih Baik Terima Kasih Kepada Ibu Dwi Purwanti Dari SMP Santo SMP Santo Aquino Amurang Sebenarnya Sungguh Luar Biasa Ibu Semangatnya Sungguh Luar Biasa Sudah Bisa Memerjakan Sampai Sejauh Semangat Dan Yakin Pasti Akan Kita Diberikan Pencerahan Dari Narasumber Kita Yang Luar Biasa Terutama Pak Heri Amin Pak Pekerjaan Yang Sudah Dikerjakan Tadi Baik Selanjutnya Kami Berikan Kesempatan Kepada SMP Katolik Tompasu Baru Kepada Ibu Ana Mungkin Sudah Sredi Baik Kepada Ibu Waktu Dan Kesempatan Dipersilahkan Ya Selamat Pagi Selamat Siang Sorry Baik Kami Akan Memaparkan Tugas Yang Sudah Kami Buat Jadi Walaupun Masih Sangat Banyak Kekurangan Kekurangan Jadi Untuk Sekolah Kami Untuk Naskah Akademik Sudah Dikirim Lewat Google Classroom Tapi Saya mau Tanya Pak Guido Apakah Yang mau Ditampilkan Ini Naskah Akademik Atau Naskah Kurikulum Baik Kalau Masih ada Yang mau Dievaluasi Dari Naskah Akademik Juga Boleh Tapi Tidak Usah Dibacakan Semua Ibu Menunjukkan Saya Jangan Dibacakan Semua Supaya Kita berikan Kesempatan Dari teman Yang lain Juga Kemudian Naskah Kurikulumnya Juga Diharapkan Itu Karena Itu saat Ini Proses Yang Sedang Berlangsung Begitu Ya Kemudian Nanti Kepada Kita Juga Boleh Dishare Pekerjaan Kita Di kolom Chat Mungkin Kalau Sudah ada Progres Perbaikan Ataupun Sesuatu Yang baru Lagi Yang kita Kerjakan Boleh Dishare Di kolom Chat Terima Terima Kasih Terima Kasih Jadi Baik Kami akan Screenship Untuk tugas Naskah Akademiknya Naskah Akademik Naskah Akademik Ini Untuk Apa Gitu Nampilasin Nama Apa Itu Ini Kan Sudah Buka Baik Pak Jadi Untuk Naskah Akademik Kita Sudah Di Sudah 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 Jadi Untuk Naskah Akademik Tangan Sudah Coba Buat Jadi kami sudah meletakkan tentang latar belakang untuk SMP Katoliknya, ini sudah ada selanjutnya tentang jadi sampai pada berdirinya sekolah baru ada nilai-nilai inti atau korvrilnya dimana yang pertama dari Yesan Pendidikan Katolik Kesukupan Manado dengan moto Solidaritas, Karitas, dan Subsidiaritasnya selanjutnya tentang santu pelindung sekolah yaitu santu Paulus dengan moto Akulah Pelayanmu kemudian ada spiritualitas dari santu Paulus dimana hidup yang berpesat pada Kristus dan inti kerasulannya adalah kewartaan Injil dan keutaman-keutaman santu Paulus itu seperti kerendahan hati dengan data-data yang ada di Kitab Suci baru komitmen tidak mengundurkan diri dari tugas pelayanan ketaatan pada pimpinan roh kudus kesertiaan sampai akhir berintegritas bertanggung jawab suka memberi bagi pelayanan kemudian berdasarkan keutaman santu Paulus maka kegiatan budaya sekolah itu dilakukan oleh semua guru pegawai teksimewa siswa-siswi untuk mampu melakukan teladan santu Paulus yaitu punya sikap perkerendahan hati berarti mampu menerima atau mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan orang lain suka menolong dan bekerja sama kemudian ada daya juang untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab bersikap jujur takutkan Tuhan rajin berdoa sebelum dan sudah belajar dan seterusnya kemudian ada potensi-potensi sekolah ada potensi yang menguatkan ini sudah dipaparkan bahwa sekolah kita berada di pusat paroki dan seterusnya kemudian ada kelemahan potensi kelemahan bahwa saat ini sekitar 5 tahun ketika ada pemisahan paroki pimpinan paroki kurang mendukung dari segi finansial berupa bantuan sekolah yang dulu itu berupa subsidi tapi sekarang dihentikan jadi kita terkendala dengan untuk kesejahteraan pada guru-guru sebab itu jadi untuk kita masuk dalam program POP ini memang saya sedikit khawatir dengan masalah tenaga pengajar yang ada di sekolah kita kemudian juga ada situasi adanya SMP negeri di stasi mengakibatkan orang-orang tua katolik itu tidak menyokalkan anak-anaknya di sekolah katolik dan seterusnya kemudian juga menyangkut partisipasi untuk sekolah yang tidak sesuai dengan komitmen tidak terrealisasi sarana-prasarana masih kurang kemudian juga untuk guru-guru memang belum ada SK yayasan karena memang menurut yayasan bahwa karena guru-guru hanya mengambil jam maka untuk pembuatan SK itu tidak bisa terlaksana kemudian juga ada isu penarikan PNS di sekolah swasta kemudian guru-gurunya juga tidak tetap dan seterusnya kemudian ada sasaran pendidikan untuk kebutuhan anak jadi dalam kegiatan di sekolah kegiatan mengajar kegiatan belajar mengajar saat ini kita sudah mengikuti sesuai dengan kalender pendidikan dari YPK dan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kemudian dalam kegiatan ekstra kurikuler jadi kita melaksanakan itu setiap hari Sabtu kemudian juga ya ada kegiatan-kegiatan ekstra yang dibuat baik itu dari segi keagamaan dan seterusnya itu kita laksanakan berikut ada landasan hukumnya sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional kemudian tentang tujuannya tujuan penyusunan kurikulum dengan nilai-nilai hidup seperti Kristus beriman unggul bijaksana Pancasilais sesuai dengan semangat Santo Paulus jadi disini dengan semangat Santo Paulus sebagai pelindung diberi kesempatan peserta didik untuk mampu menjadi belajar untuk beriman bertakut pada Tuhan yang maksa dan seterusnya kemudian ada budaya dan lingkungan sekolah budaya dan lingkungan sekolah dari segi siswa jadi potensi dari siswa dilihat dari bidang akademik itu mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru dan seterusnya baru di bidang olahraga kemudian dari segi kualitas kualifikasi guru juga segi komite berikut siswa dilatih untuk terlibat aktif dalam pembelian lingkungan sekolah serta sarana prasarana yang ada siswa juga dilatih untuk mampu bersikap toleransi dan seterusnya siswa juga dilatih untuk peduli dengan kegiatan kegiatan sosial masyarakat kemudian guru-guru juga saat ini sudah menunjukkan kekompakan dalam mendampingi siswa berikut kedudukan sekolah dan lingkungan sekolah baru ada sejarah berdirinya sekolah jadi inilah kemudian bab dua tentang visi-misi tujuan sekolah tujuan pendidikan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan seterusnya kemudian ada visi misi dan tujuan sekolah berikut ada profil sekolah profil sekolah dan seterusnya sarana-prasarana kemudian bab empat itu harapan dan tantangan jadi disini harapan pemangku kepentingan jadi sekolah sangat mengharapkan agar dapat menghasilkan siswa-siswi dengan nilai-nilai hidup seperti Kristus beriman unggul bijaksana Pancasila sesuai dengan pelindung sekolah yaitu Santu Paulus tantangan sekolah dalam mewujudkan harapan sekolah banyak menghadapi berbagai tantangan diantaranya masalah keberadaan guru yang tidak tetap sarana-prasarana yang tidak memadai dan minimnya kepedulian orang tua dalam memenuhi kewajiban sekolah jadi inilah tentang naskah kurikulum naskah akademik yang sudah kami kirimkan dan untuk naskah kurikulum jadi sebagian kami ambil dari naskah akademik kami tuangkan ke naskah kurikulum jadi kami izin share si balik ini kan ini tuh teranggap ini 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 tuh udah bikin ini kan sudah bikin terakhir atau iya sudah bukan sorry 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 pak mana tuh ini oh udah di WA sorry mana itu WA Bunga Dormor atau sorry pak masih di WA tunggu-tunggu sorry pak mau ambil di WA dulu mana itu ini masih balik Pak itu dulu yang kami sampaikan nanti sebentar naskah kurikulum nanti mau dimasukkan untuk naskah kurikulum sudah sudah naskah kurikulumnya sudah ada pak tapi kan saya suruh revisi oleh guru saya tapi mau di screenshot tapi ada di WA oh iya lewat WA boleh oke oke kita tunggu ibu sambil menunggu apakah ada sekolah lain yang sudah tiba di tempat di virtual zoom ini SMP Katolik Maregoreti Lambian sudah ya sudah ada di tempat saya lihat di di tapi praktisipan ada tidak peluarkan belum jadi ini nah itu kan di wc nah itu oke rinca minggu 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 sudah hilang saya jadi itu ini pak silahkan oke silahkan ibu jadi untuk naskah kurikulum yang sudah kami coba buat jadi mohon maaf ya masih banyak kekurangan jadi ini pertama bab satu landasan kurikulum ada tujuan tujuan kurikulum dimana tujuan kurikulum ini kami mengisi dengan teladan santu paulus sebagai pelindung sekolah ini ada belajar siswa-siswi agar belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maksa dan seterusnya belajar untuk bersuka cita belajar untuk tangguh lewat kegiatan-kegiatan yang ada bekerja keras belajar untuk melayani lewat kegiatan-kegiatan di gereja dan seterusnya kemudian budaya dan lingkungan sekolah potensi dan kekuatan dan kelemahan sekolah tadi diambil dari naskah akademik yang sudah dikirimkan kemudian juga spiritualitasnya sama pak kita ambil dari naskah akademik baru korvileyasan sama baru filosofi pendidikan ini filosofi pendidikan dengan filosofi dari toko-toko pendidikan ada Ki Hajar Dewantoro dengan trilogi pendidikannya selanjutnya jadi ini ada toko-toko Minahasa seperti dokter Sambra Tulangi dengan Motosito Timotou kemudian dari segi sosial dan antropologi kita mengambil tentang budaya-budaya yang ada di lingkungan kita seperti yang sudah dipaparkan kali lalu dengan mengambil nilai-nilai yang ada dalam tari kebasaran dan tari jajar juga dengan cara kerja mapalus dan tujuan-tujuannya kemudian ada nilai-nilai budaya yang diterapkan itu nilai mapalus nilai kebersamaan nilai kedisiplinan dan nilai kepedulian kemudian darah tarian tradisional sudah disampaikan kemudian dari segi IPTEC dari segi IPTEC jadi saat ini sekolah sudah berusaha menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang IPTEC seperti jaringan internet dan untuk tahun depan berencana mencari jalan untuk bisa mendapatkan sarana-prasarana berupa komputer di sekolah kemudian dari segi psikologi psikologi ini kita mengambil tiga ranah yaitu teori belajar kognitif baru ada teori behavioristik konstruktif dan empat teori neuroscience kemudian bab dua itu rumusan misi sekolah visi SMP katolik tempasok baru membangun manusia seutunya seperti kristus beriman unggul bijaksana pancasilai sesuai semangat santu pelindung santu paulus dengan misi mewujudkan iman dan takwa kepada Tuhan yang mewujudkan proses pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan mewujudkan semangat belajar dan cinta budaya dan seterusnya kemudian model kurikulum untuk model kurikulum kami sudah coba buat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah dimana saat ini untuk kali lalu dalam kegiatan kurikulum K13 untuk mata pelajaran TIK sudah ditiadahkan saat ini kita memasukkan kembali dalam kurikulum kita untuk mata pelajaran TIK berikut ada tujuan pendidikan tujuan pendidikan dalam gereja katolik dengan sumber-sumber yang ada selanjutnya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan undang penjabaran dalam undang-undang dasar undang-undang dasar 1945 kemudian tujuan pendidikan sekolah tujuan pembelajaran baru ada struktur teladan nah untuk struktur teladan ini kita belum belum semuanya diselesaikan Pak jadi baru sampai sampai disitu terima kasih baik terima kasih Bu Anadeke dari SMP Katolik Santo SMP Katolik Katolik Santo Paulus Tompaso Baru Tompaso Baru yang telah memaparkan juga berkaitan dengan naskah kurikulum yang telah diselesaikan baik terima kasih atas semangatnya nanti akan diberikan masukan oleh narasumber kita bagaimana untuk menyelesaikan selanjutnya untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada SMP Regina Patis Airmadidi SMP Regina Patis Airmadidi Ibu Yuka saya hapus sebenarnya saya balik dulu Ibu Yuka ada di balik sini kan tempat siap pak oke baik terima kasih untuk Ibu Ana mohon maaf minta di stop screen Ibu Ana dari Tompaso Baru stop screen ibu stop screen iya iya ada kelihatan ada kelihatan tidak jadi sebagaimana sebagaimana ini pak bingung ada tanda merah itu mana tanda merah di atas di atas atau di atas di atas oh iya itu itu stop nah itu iya oke oke baik terima kasih Ibu Ana sebanyak belajar baik sudah pakai asisten aja iya pakai asisten sorry sama bang tangan ini baik baik bilang ibu baik ibu yuka sudah siap ya iya siap pak oke kepada ibu waktu dengan kesempatan dipersilakan iya di tidak usah tidak usah dibaca menetel satu persatu ya untuk terutama kalau mengenai naskah akademiknya oh sudah tapi untuk untuk naskah akademik sudah dikirim pak kami 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 sudah ke naskah atau dokumen kurikulum naskah kurikulum iya oke oke baik kalau begitu ibu baik mari ibu silahkan ya terima kasih mau di share share berasal dokumen belum kita buka ini ini di sini oh itu semua mas mohon bersabar Pak, itu penyakar lagi saya sudah buka ini sementara lama ya lama sama kita sudah buka tadi kita sudah buka enak ada masuk sebuah di depan sedikit oh lama lama mohon maaf jadi ketahuan ibu ini anggota WKRI kebaca ya penuh nih so ini so masuk ini iya terus se sebenarnya belum tidak muncul tidak muncul masalahnya tidak muncul pada orang oke baik di stop screen dulu bu kemudian di ulang share screen dipilih iya stop dulu oke kembali di screen dipilih materi yang akan disajikan itu belum terbuka sabar Bagaimana? Sebentar Pak Selamat datang juga kepada SMP Katolik Santo Johannes Laikid Yang sudah bergabung bersama kita Pada saat ini Kemudian juga SMP Maria Goretti Lambian Ibu Ratih yang sudah juga hadir Untuk penampilan berikut ini nanti Setelah dari Ibu Ibu Dari Regina Pajian Arimadidi Keluar dulu Yang lain dulu SMP Katolik Santo Johannes Laikid Baru masuk Sepertinya Ibu Yuke Apakah masih berada di dalam Ibu Yuke Baik sepertinya Ibu Yuke Sudah terlempar Saya lihat di Daftar partisipan Tidak ada lagi Ibu Yuke Maka untuk SMP Katolik Santa Maria Goretti Lambian Boleh Untuk kesempatan kali ini Ibu Ratih Halo Ibu Ratih Dan Ibu Angela Oke baik Mari Ibu Waktu dan kesempatan ini Kami silahkan kepada Ibu dari SMP Katolik Santa Maria Goretti Lambian Ibu Ratih dan Ibu Angela Mungkin micnya perlu dihidupkan Ibu Baik terima kasih Mari Ibu Oke terima kasih Pak Ya mohon maaf Karena terlambat Apa ya Terlambat Masuk ya Yang seharusnya jam 10 Ini sudah jam 11 lewat baru masuk Ini ya Pak Yang menjadi hasil Diskusi kami Dari SMP Katolik Santa Maria Goretti Lambian Yaitu kami sudah mulai masuk Dalam naskah kurikulum Dan yang pertama yaitu Mengenai ya Penentuan KI1 dan KI2 Yaitu Struktur telah dan SMP Katolik Santa Maria Goretti Lambian Yaitu yang menjadi sumber utama Guru mata pelajaran Di dalam Mereka menesain pembelajaran Yaitu yang pertama Tentang nomor satu yaitu Care for you Yaitu Solidaritas Dan kami ambil Ketuk keutamaan Santo-santa pelindung sekolah Yaitu beriman Kepada Tuhan yang ma'asat Bertakwa Bertakwa Kepada Tuhan yang ma'asat Menghargai sesama Bertanggung jawab Suka bekerja keras Suka menolong Peduli Dan keutamaan budaya Yaitu persatuan Tanggung jawab Kerjasama Atau gotok royong Serta Menghargai Marah Ini data tutup ini Dan profil Maaf ya Pak Tunggu sebentar Ini ada gangguan Di kamera ini Maaf ya Pak Ada gangguan sedikit Di kamera Baru profil Pelajar Pancasila Yaitu Beriman Bertakwa Pada Tuhan yang ma'asat Dan beraklah kuliah Baru SKL Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 Yaitu Bermain efektif Dan sikap Berikut Yang kedua Karitas Beriman kepada Tuhan yang ma'asat Bertakwa Kepada Tuhan yang ma'asat Jujur Santun Mandiri Menghargai diri sendiri Mengampuni Cinta damai Dan melayani Baru Cinta kasih Kepedulian Bela rasa Dan Berkebinekaan global Toleransi Berkebinekaan global Menghargai Pluralisme Baru yang Ketiga Subsidiaritas Beriman kepada Tuhan yang ma'asat Beriman kepada Tuhan yang ma'asat Bertakwa kepada Tuhan yang ma'asat Menghargai sesama Bertanggung jawab Suka bekerja keras Suka menolong Peduli Baru Persatuan Persatuan Tanggung jawab Kerjasama Menghargai Menghargai Pluralisme Baru yang berikutnya itu Subsidiaritas Beriman kepada Tuhan yang ma'asat Beriman kepada Tuhan yang ma'asat Bertakwa kepada Tuhan yang ma'asat Menghargai sesama Bertanggung jawab Suka bekerja keras Suka menolong Dan peduli Persatuan Tanggung jawab Kerjasama Bergotong royong Menghargai Bergotong royong Berkebinekaan Global Menghargai Pluralisme Baru yang keempat Integritas Percaya diri Disiplin Jujur Santun Mandiri Menghargai diri sendiri Cinta damai Dan Bertakwa kepada Tuhan yang ma'asat Mandiri Kerja keras Suka belajar Nasionalis Pancasilais Dan beriman Bertakwa pada Tuhan yang ma'asat Bernalar kritis Kreatif Mandiri Bernalar kritis Kreatif Beraklak mulia Bergotong royong Berkebinekaan Global Baru untuk yang kelima Ketaatan Percaya diri Disiplin Beriman kepada Tuhan yang ma'asat Bertakwa kepada Tuhan yang ma'asat Menghargai Sesama Baru bertakwa kepada Tuhan yang ma'asat Beraklak mulia Dan yang keenam Tanggung Tanggung jawab Bertanggung jawab Mandiri Tanggung jawab Kerjasama Gotong royong Menghargai Baru bernalar Kritis Kreatif Mandiri Beriman Bertakwa pada Tuhan yang ma'asat Beraklak mulia Bergotong royong Berkebinekaan Global Dan yang kedelapan Kekeluargaan Mengampuni Cinta damai Melayani Cinta kasih Kepedulian Berarasa Persatuan Tanggung jawab Kerjasama Kebotong royong Menghargai Dan berkebinekaan Global Kesembilan Patriotrisme Beriman kepada Tuhan yang ma'asat Beriman kepada Tuhan yang ma'asat Bertakwa kepada Tuhan yang ma'asat Menghargai sesama Dan rela berkorbat Bertakwa kepada Tuhan yang ma'asat Menghargai sesama Kerjasama Tenggung jawab Dan beraklak mulia Jadi inilah Pemaparan hasil kami Dari SMP Katolik Tantang Maria Berintil Dan Pak ini baru sampai Di sini Ya Kita punya Apa ya Diskusi Dari kami Guru-guru Di SMP Katolik Santa Maria Gordeti Lembean Jadi pada hari Pada Pertemuan-pertemuan kemarin Kami sudah menyelesaikan Untuk naskah Akademik Dan saat ini Kami sudah Melangkah Untuk Masuk ke dalam Naskah Kurikulum Dan baru yang Ini Pak Yang boleh kami Paparkan Untuk hari ini Terima kasih Jika Mohon ada Koreksi Atau ada Tambahan Atau masukan Dari Bapak-Bapak Narasumber Kami sangat Mengharapkan Terima kasih Baik Terima kasih Bu Angela Atas Pemaparannya Terkait dengan Yang sudah Kerjakan Yang berkaitan Dengan Naskah Kurikulum Baik Untuk Selanjutnya Kami berikan Kesempatan Kepada SMP Katolik Regina Pazis R Madidi Kembali Apakah Sudah Bisa Oke Baik Mungkin Di Stop Screen Dulu Mungkin Bukan Itu Yang Di Presensi Yang Ditampilkan Setelah Nanti Tampil Dari SMP Katolik Regina Pazis Hermadidi Mohon Kesediaan SMP Katolik Santo Johannes Laikid Mungkin Di Close Dulu Filenya Baru Di Close Dulu Di Stop Screen Dulu Kemudian File Yang Telah Dibuka Ditampilkan Dipilih Kembali Bagaimana Ibu Yuka Ya Oke Baik Sudah Jelas Ibu Yuka Mungkin Micnya Dibuka Untuk Ibu Yuka Micnya Di Unmute Dibuka 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 Terima kasih Untuk kesempatan yang diberikan Mohon maaf Atas ketidaknyamanan yang terjadi Tadi Para narasumber Yang kami hormati, cintai, dan banggakan Dalam Tuhan Moderator Terima kasih untuk Kesempatannya Kalau Minggu lalu Di minggu lalu kami sudah Untuk taska akademik Sudah kami kirim Dan saat ini kami berusaha Tim pengembang kurikulum sekolah Sudah berusaha Dengan sekemampuan Mungkin walaupun Penuh dengan keterbatasan Kami berusaha untuk Menyelesaikan tugas Yang dipercayakan kepada kami Untuk Menyelesaikan Naskah atau dokumen Kurikulum SMP Katolik Regina Pacis Air Madidi Kami menyadari bahwa Apa yang telah kami susun ini Masih Jauh dari Kesempurnaan Dan Jauh dari yang diharapkan Untuk itu Nantinya kami akan Memohon Kepada Para narasumber yang Sangat ahli Dalam bidang ini Untuk dapat Memberikan Masukan Bahkan Mengoreksi Untuk Perbaikan Dari hasil yang kami Susun ini Kepun Kurikulum kami Berisikan Daftar isi Kami tidak perlu Membaca lagi Bisa dibaca Bisa Pak Susun sampai pada Sender pendidikan Dan penutup Dan Mulai Mulai dengan bab satu Memang kalau mau baca Semuanya ini Sejumlah 55 Halaman Kalau dibaca Semuanya Pak Memakan Waktu yang Sangat Penjang Jadi bisa Dilihat Dari latar belakang Dulu Pendidikan Berbasis Karak Adalah bagian dari Kurikulum Baru yang Dicetuskan Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Untuk menggantikan KTSP Kami masih Mengacu Mengadopsi dari Kurikulum 13 Terus Nah ini Dan untuk mencapai Semuanya Kurikulum kami ini Terintegrasi Dengan Visi dan Misi Yayasan Pendidikan Katolik Skupin Manado Melalui Kurikulum 2013 Ini Kami Melaksanakan Program Pendidikan Sesuai dengan Karakteristik Dan potensi Sekolah Serta Kebutuhan Peserta Didik Dan dalam Pengembangannya Kami juga Melibatkan Seluruh Warga Sekolah Dengan Berkoordinasi Dengan Pemangku Kepentingan Di lingkungan Sekitar Sekolah Kami Karena itu Satuan Pendidikan Merupakan Pusat Pengembangan Budaya Maka Kurikulum SMP Katolik Regina Pacis Hermadidi Juga Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Dan Karakter Bangsa Sebagai Satu Kesatuan Kegiatan Pendidikan Yang Terjadi Di Sekolah Yang Nilai-nilai Maksud Adalah Religius Jujur Toleransi Disiplin Kerja Keras Kreatif Mandiri Demokratis Rasa Ingin Tahu Semangat Kebangsaan Dan Bineka Tunggal Ika Cinta Tanah Air Menghargai Prestasi Komunikatif Cinta Damai Gemar Membaca Peduli Sosial Dan Lingkungan Serta Tanggung Jawab Nilai-nilai Tersebut Tercakup Dan Terintegrasi Dalam Seluruh Kegiatan Lidikan Sebagai Budaya Sekolah Kemudian Masuk Pada Landasan Kurikulum Yaitu Landasan Spiritual Kita Ketahui Bersama Kita adalah Sekolah Katolik Sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah Kita Yang Merupakan Visi dan Misi Yayasan Dalam dunia Yang Berneka Ragam Para pendidik Katolik Harus Sadar Karena Kita Adalah Sekolah Katolik Mendorong Aktivitas Dengan Konsep Kristiani Tentang Pribadi Manusia Dalam Persatuan Dengan Magisterium Gereja Konsep Itu Termasuk Konsep Untuk Mempertahankan Hak-hak Asasi Manusia Tetapi Juga Menunjukkan Bahwa Pribadi Manusia Mempunyai Martabat Sebagai Anak Tuhan Konsep Ini Memberikan Kemerdekaan Yang Sepenuhnya Yaitu Dimerdekakan Dari Dosa Oleh Kristus Sendiri Melalui Kasih Dan Konsep Ini Menghasilkan Kepastian Akan Hubungan Solidaritas Diantara Semua Manusia Melalui Sikap Saling Mengasihi Dengan Komunitas Gerejawi Dan Konsep Ini Mencanangkan Pengembangan Yang Sepenuhnya Dari Semua Yang Bersifat Manusia Sebab Kita Telah Dijadikan Penguasa Dunia Oleh Sang Penciptanya Dan Akhirnya Konsep Ini Memperkenalkan Kristus Sebagai Putra Allah Yang Menjelma Dan Menjadi Manusia Yang Sempurna Sebagai Teladan Maupun Sarana Bagi Semua Orang Jadi Meneladani Kristus Adalah Sumber Dan Yang Tak Pernah Habis Untuk Mencapai Kesempurnaan Pribadi Maupun Kesempurnaan Kelompok Dan Gereja Menekankan Bahwa Sekolah Layak Disebut Katolik Bika Sekolah Itu Berdirikan Atas Dasar Kristus Sebagai Penebus Sebagai Guru Agung Mempersatukan Kristus Dengan Setiap Muridnya Jadi Kristus Sebagai Guru Dan Kita Adalah Muridnya Kristus Bukan Sesuatu Yang Ditambahkan Kemudian Atau Sebagai Faktor Tambahan Dalam Filosofi Pendidikan Dan Kegiatan Belajar Mengajari Sekolah Tetapi Kristus Menjadi Pusat Tenggak Yang Dari Seluruhan Kedipan Di Sekolah Sebagai Terang Yang Mencerahkan Bagi Setiap Murid Yang Datang Sekolah Kami Itu Terlihat Di Dalam Injil Yohanes 4 9 Terus Sebagai unit Pendidikan Dari Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Menado Maka Tempe Katolik Regina Pacis Air Medidi Juga Mengemban Tugas Untuk Membentuk Sikap Dan Karakter Serta Didik Sesuai Dengan Semangat Santa Maria Regina Pacis Yang Berlandaskan Nilai-nilai Religius Iman Katolik Seperti Yang Tercantum Di Dalam Injil Matius 28 Ayat 19 Sampai 20 Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Murid Dan Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Ruh Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Akhir Jaman Itu Landasan Religius Kemudian Kedua Landasan Filosofis Landasan Filosofis Dalam Kami Mengembangkan Kurikulum Kami Juga Menentukan Kualitas Peserta Didik Sumber Sumber Dan Isi Dari Kurikulum Proses Pembelajaran Sisi Peserta Didik Nilayan Hasil Belajar Hubungan Peserta Didik Dengan Masyarakat Dan Lingkungan Alam Sekitarnya Lihat Dalam Kurikulum 2013 Dikembangkan Dengan Landasan Filosofis Yang Memberikan Dasar Bagi Pengembangan Telur Potensi Peserta Didik Menjadi Manusia Indonesia Berkualitas Yang Tercantum Dalam Tujuan Pendidikan Nasional Terus Saja Ini Saya Kira Semua Ini Sudah Di Setiap Sekolah Serta Didik Adalah Pewaris Budaya Budaya Bangsa Yang Kreatif Menurut Pandangan Filosofi Ini Peserta Prestasi Bangsa Di Berbagai Bidang Kehidupan Di Masa Lampau Adalah Sesuatu Yang Harus Termuat Dalam Isi Kurikulum Untuk Dipelajari Oleh Peserta Didik Proses Pendidikan Adalah Suatu Proses Yang Memberi Kesempatan Kepada Peserta Didik Untuk Mengembangkan Potensi Dirinya Menjadi Kemampuan Berpikir Yang Rasional Dan Kecemerlangan Akademik Dengan Memberikan Makna Terhadap Apa Yang Dilihat Didengar Dibaca Dipelajari Dari Warisan Budaya Berdasarkan Makna Yang Ditentukan Oleh Lensa Budayanya Dan Sesuai Dengan Tingkat Kematangan Psikologis Serta Kematangan Fisik Peserta Didik Kemudian Pendidikan Ditujukan Untuk Mengembangkan Kecerdasan Intelektual Dan Kecemerlangan Akademik Melalui Pendidikan Disiplin Ilmu Kilosofi Ini Menentukan Bahwa Isi Kurikulum Adalah Disiplin Ilmu Dan Pembelajaran Adalah Pembelajaran Disiplin Ilmu Kilosofi Ini Mewajibkan Kurikulum Memiliki Nama Mata Pelajaran Yang Sama Dengan Nama Disiplin Ilmu Selalu Bertujuan Untuk Mengembangkan Kemampuan Intelektual Dan Kecemerlangan Akademik Kemudian Tempat Ini kan Untuk Membangun Kehidupan Masa Kini Dan Masa Depan Yang Lebih Baik Dari Masa Lalu Dengan Berbagai Kemampuan Intelektual Kemampuan Berkomunikasi Sikap Sosial Kepedulian Yang Berpartisipasi Untuk Membangun Kehidupan Masyarakat Dan Bangsa Yang Lebih Baik Dengan Filosofi Ini Maka Kurikulum Kami Bermaksud Untuk Mengembangkan Potensi Peserta Didik Menjadi Kemampuan Dalam Berpikir Reflektif Bagi Penyelesaian Masalah Sosial Di Masyarakat Dan Untuk Membangun Kehidupan Masyarakat Demokratis Yang Lebih Baik Kemudian Dalam Kihajar Dewan Toro Juga Menjelaskan Konsep Pemahaman Tentang Pendidikan Dengan Istilah Ingarsa Sungtulodo Ingmadyo Mangunkarsa Dan Tutwuri Handayani Kami tidak perlu Membacakan Itu semua Karena kami Kami tahu Semua yang ada di Diskusi ini Sudah tahu itu Kemudian SMP Katolik Regina Pacis Air Madidi Memiliki Core Value Nilai inti Serta Keutamaan Yang menjadi Bagian Pendidikan Karakter Sekolah Kami Ada pun Core Value Tersebut Diri dari Solidaritas Solidaritas Subsidiaritas Damai Kesetiaan Integritas Dan dari Budaya Lokal Minahasa Itu Sitau Timau Dan Tumatenden Tumatenden Itu Pada sejarahnya Itu memang Di Air Madidi Di tempat kami Yang Sangat Sangat Tahu Persis Kurikulum Kami menggunakan Filosofi Sebagaimana Di atas Dalam Mengembangkan Hidupan Individu Peserta Didik Dalam Beragama Seni Ketivitas Berkomunikasi Nilai Dan Berbagai Dimensi Intelijensi Yang sesuai Dengan Diri Peserta Didik Dan diperlukan Masyarakat Bangsa Dan Umat Manusia Kemudian Landasan Juridis Landasan Juridisnya Itu Dapat Dalam Unda-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mengembangkan Dan membentuk Wat Dan Perhadapan Bangsa Yang Bermartabat Pendidikan Berfungsi Mengembangkan Segenap Potensi Peserta Didik Menjadi Manusia Yang Beriman Dan Bertaku Atau Yang Maha Esah Berakhlak Mulia Sehat Berilmu Cakap Kreatif Mandiri Dan Menjadi Warga Negara Yang Demokratis Serta Bertanggung Jawab Berdasarkan Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Nasional Maka Pengembangan Iklum Teruslah Berakar Pada Budaya Bangsa Hidupan Bangsa Masa Kini Dan Kehidupan Bangsa Masa Depan Terus Pendidikan Berakar Pada Budaya Bangsa Proses Pendidikan Adalah Suatu Proses Pengembangan Potensi Peserta Didik Sehingga Mereka Mampu Menjadi Pewaris Dan Pengembang Budaya Bangsa Lanjut Secara Singkat Krikulum Adalah Untuk Membangun Kehidupan Masa Kini Dan Masa Akan Datang Yang Dikembangkan Dari Warisan Nilai Dan Prestasi Bangsa Di Masa Lalu Serta Kemudian Diwariskan Serta Dikembangkan Untuk Kehidupan Masa Depan Tiga Dimensi Kehidupan Bangsa Masa Lalu Masa Sekarang Dan Masa Yang Akan Datang Menjadi Landasan Filosofis Pengembangan Kurikulum Kami Warisan Nilai Dan Prestasi Bangsa Di Masa Lampau Memberikan Dasar Bagi Kehidupan Bangsa Dan Individu Sebagai Anggota Masyarakat Modal Yang Dikenakan Untuk Dikembangkan Untuk Membangun Kualitas Kehidupan Bangsa Individu Memerlukan Bagi Kehidupan Masa Kini Dan Berkelanjutan Untuk Kehidupan Bangsa Dan Warga Negara Di Masa Depan Kemudian Adapun Landasan Yuridis Kurikulum 2013 Kami Adalah Sebagai Berikut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kemudian PP Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Kepramukaan Sebagai Ekstra Kurikuler Wajib Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan SKL Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Koses Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Standar Penilaian Permendikbud Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Satuan Pendidikan Aturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengolahan Pendidikan Agama Di Sekolah Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 092 Garing P Garing 2018 Tentang Penetapan Bukuteks Pelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar Dan Menengah Boleh Beriksa Jena Pak Ya Ikut Dita Doan Jelus Bolehkah Boleh Boleh Pak Boleh Silahkan Mari kita Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Maria Diberi Kabar Oleh Melaika Tuhan Bapak Yang Diberi Ruh Kudus Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Sampai 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 Bapak 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 Amin Aku ini Hamba Tuhan Terjadilah Bapak Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Sampai Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakan Kami Yang Doakan Kami Ya Santa Bunda Allah Supaya Kami Dapat Menikmati Janji Kristus Marilah Berdoa Ya Allah Karena Kabar Malaikat Kami Mengetahui Bahwa Yesus Kristus Putramu Menjadi Manusia Curahkanlah Rahmatmu Kedalam Hati Kami Supaya Karena Sengsara Dan Halitnya Kami Dibawa Kepada Kebangkitan Yang Belia Sebab Dialah Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Dalam Nama Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima kasih Ibu Juka Boleh Dilanjutkan Dilanjut Kandasan Sosiologis Antropologis Kandasan Yang akhirnya Menjadi Kelompok-kelompok Disebut Sebagai Pendidikan Dan Peserta Didik Pendidikan Perlu adanya Dua pihak tersebut Agar Tertipa Konformitas Dan Ada hubungan Sosialisasi Karena Itu Dalam Penyusunan Naskah Akademik Dan Naskah Rikulum Kami Sangatlah Penting Kami Memahami Realitas Sosial Dan Budaya Dimana Peserta Didik Dimana Pendidik Dan Peserta Didik Berada Karena Pendidik Serta Didik Dan Masyarakat Sekitar Merupakan Bahan Kajian Pengembangan Kurikulum Untuk Digunakan Sebagai Landasan Pengembangan Kurikulum Kebersamaan Individu Dalam Masyarakat Diikat Dan Terikat Oleh Nilai Yang Menjadi Pegangan Hidup Dalam Interaksi Di antara Mereka Nilai-nilai Yang Perlu Dipertahankan Dan Dihormati Dalam Masyarakat Mencakup Nilai Keagamaan Dan Sosial Budaya Nilai Keagamaan Berhubungan Dengan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ajaran Agama Oleh Karena Itu Umumnya Bersifat Langgeng Nilai Sosial Dan Budaya Masyarakat Bersumber Dari Bersumber Pada Hasil Karya Akal Budi Manusia Sehingga Dalam Menerima Menyebar Luaskan Melestarikan Dan Melepaskannya Manusia Menggunakan Akalnya Dengan Demikian Apabila Terdapat Nilai Sosial Budaya Yang Tidak Diterima Atau Tidak Sesuai Dengan Akalnya Akan Dilepas Oleh Karena Itu Nilai Sosial Dan Budaya Lebih Bersifat Sementara Jika Dibandingkan Dengan Agama Untuk Melaksanakan Penerimaan Penyebar Luasan Pelestarian Atau Penolakan Dan Pelepasan Nilai Sosial Budaya Agama Maka Masyarakat Menggunakan Pendidikan Yang Dirancang Melalui Kurikulum Landasan Antropologis Merupakan Landasan Antara Hubungan Pendidikan Dan Kebudayaan Kebudayaan Menjadi Subjek Dari Pendidikan Oleh Karenanya Perlu Kajian Kebudayaan Agar Pendidikan Bisa Tepat Dan Sesuai Kebutuhan Perlu Ada Pemahaman Mengenai Bagaimana Budaya Bisa Menjadi Acuan Pendidikan Kebudayaan Merupakan Suatu Proses Kebiasaan Suatu Kompok Manusia Yang Terdapat Nilai Nilai Atau Gagasan Nilai Dan Gagasan Tersebut Yang Menjadi Acuan Bagaimana Pendidikan Yang Sesuai Dengan Budaya Kelompok Masyarakat Setempat Selain Itu Pendidikan Yang Berlandaskan Pada Nilai Nilai Antropologi Membawa Peserta Didik Dalam Kehidupan Pola Bermasyarakat Yang Madani Dalam Pembangunan Indonesia Di masa Yang Akan Datang Hidupan Individu Berada Dalam Masyarakat Sekaligus Di Dalam Kebudayaan Itu Oleh Ihromi Tahun 2006 Pendidikan Dan Kebudayaan Berproses Secara Dinamis Untuk Mengatur Tata Hidup Bermasyarakat Adanya Proses Pemanusiaan Dan Pencapaian Visi Tentang Kehidupan Kami Kutip Dalam Buku Tila Art 2002 Oleh Karenanya Proses Pendidikan Yang Diselenggarakan Berkaitan Erat Dengan Nilai Kebudayaan Yang Berlangsung Pada Kehidupan Masyarakat Itu Sendiri Landasan Antropologi Tidak Diimplementasikan Dalam Inovasi Kurikulum Pendidikan Secara Nyata Dan Mendalam Ini Menjadi Contoh Akan Kurangnya Pengamatan Dan Kajian Akan Jensinya Landasan Pendidikan Tersebut Khususnya Sub Disiplin Ilmu-ilmu Bidang Sosial Dan Jumaniora Pengaruh Latar Belakang Budaya Daerah Tiap-tiap Peserta Didik Tuga Harus Dipendang Penting Dalam Penerapan Kurikulum Yang Mana Merupakan Suatu Alat Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Kajian Antropologi Memudahkan Akses Dan Proses Kegiatan Belajar Peserta Didik Untuk Tetap Dapat Menanamkan Kebudayaan Kedalam Individu Peserta Didik Seperti Halnya Pengembangan Kurikulum Dalam Nerapan Muatan Lokal Sekolah Harus Ditinjau Terlebih Dahulu Melalui Kajian Antropologi Agar Sesuai Dengan Kondisi Peserta Didik Sehingga Membantu Guru Lebih Baik Dalam Proses Pembelajarannya Ini Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Sep Dati Hanum Bahyono Astuti Dan Evia Ningrum Dalam Bukunya Pada Tahun 2017 Menguraikan Bahwa Yang Dikaji Dalam Sosial Dalam Sosio Antropologi Pendidikan Meliputi Satu Pendidikan Kebudayaan Dua Pendidikan Di dalam Kebudayaan Dan Tiga Pendidikan Lintas Kebudayaan Sesuai Dengan Penjelasan Penjelasan Yang Telah Diuraikan Di Atas Maka Krikulum Dan Metode Yang Berasal Dari Wujud Budayaan Yang Kami Susun Dalam Program Organisasi Penggerak YPL Ismaya Ini Kiranya Dapat Bermanfaat Untuk Memperbaiki Pelah Pilaku Manusia Dalam Kehidupan Bermasyarakat Secara Universal Maupun Pola Pilaku Manusia Setiap Masyarakat Dalam hal ini Suku Bangsa Mengetahui Kedudukan Dan peran Yang harus Dilakukan Sesuai Dengan Harapan Warga Masyarakat Dari Kedudukan Yang Sedang Disandang Memperluas Wawasan Tentang Gaulan Umat Manusia Di Seluruh Dunia Yang Mempunyai Kekhususan Kekhususan Sesuai Dengan Karakteristik Daerahnya Sehingga Menimbulkan Toleransi Yang Tinggi Mengetahui Berbagai Macam Problem Dalam Masyarakat Memiliki Kepekaan Terhadap Kondisi-kondisi Dalam Masyarakat Serta Mampu Mengambil Inisiatif Pemecahan Masalah Sehingga Dengan Demikian Jelas Bahwa Landasan Antropologi Memberikan Kontribusi Dalam Berbagai Bentuk Strategi Dan Kebijakan Dalam Ilmu Pendidikan Utama Dalam Pembangunan Indonesia Di masa Yang akan Datang Untuk Membangun Pengetahuan Tentang Manusia Baik Secara Fisik Maupun Secara Sosio Kultural Kemudian Lima Landasan Ipek Mulai Diteruskan Saja Ini Pak Panjangnya Nanti Sebentar Ada Mungkin Boleh Dibatakan Yang Intinya Acai Ya Ilmu Pengetahuan Adalah Suatu Usaha Yang Dilakukan Oleh Manusia Secara Sadar Untuk Menyelidiki Menemukan Dan Meningkatkan Pemahaman Manusia Itu Sendiri Dari Berbagai Segi Kenyataan Dalam Alam Manusia Sedangkan Pendidikan Merupakan Upaya Menyiapkan Peserta Didik Menghadapi Perubahan Yang Semakin Pesat Termasuk Di Dalamnya Perubahan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni Dan Seni Perkembangan Pengetahuan Manusia Pada Saat Ini Dalam Bidang Informasi Dan Teknologi Sangat 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 Berpengaruh Perkembangan Perkembangan Manusia Melebihi Jangkauan Pemikiran Manusia Sebelumnya Pengaruh Ini Terlihat Pergeseran Tatanan Sosial Ekonomi Dan Politik Yang Memerukan Keseimbangan Baru Antara Nilai-nilai Pemikiran Dan Cara-cara Kehidupan Yang Berlaku Pada Konteks Global Dan Lokal Selain Itu Dalam Abad Pengetahuan Sekarang Ini Perlukan Masyarakat Yang Berpengetahuan Melalui Belajar Sepanjang Hayat Dengan Standar Mutu Yang Tinggi Kurikulum Memiliki Berbagai Tafsiran Yang Dirumuskan Oleh Prapakar-pakar Dalam Bidang Pengembangan Kurikulum Sejak Dulu Sampai Dewasa Ini Tafsiran Tafsiran Tersebut Berbeda-beda Satu Dengan Yang Lainnya Sesuai Dengan Titik Berat Inti Dan Pandangan Dari Pakar Yang Bersangkutan Dengan Menempuh Suatu Kurikulum Diharapkan Siswa Dapat Memperoleh Ilmu Pendidikan Dan Pengetahuan Yang Mumpuni Yang Pada Hakikatnya Merupakan Suatu Bukti Bahwa Siswa Tersebut Menempuh Kurikulum Yang Berupa Rencana Pelajaran Dengan Kata Lain Suatu Kurikulum Dianggap Sebagai Jembatan Yang Sangat Penting Untuk Mencapai Titik Akhir Dari Suatu Proses Pembelajaran Proses Perjalanan Pembelajaran Dan Ditandai Oleh Nilai Setiap Laksana Evaluasi Kurikulum Merupakan Inti Dari Bidang Pendidikan Dan Memiliki Pengaruh Terhadap Seluruh Kegiatan Pendidikan Mengingat Pentingnya Kurikulum Dalam Pendidikan Dan Kehidupan Manusia Maka Pengembangan Kurikulum Tidak Dapat Dilakukan Secara Sembarangan Penyusunan Kurikulum Membutuhkan Landasan Landasan Yang Kuat Yang Didasarkan Pada Hasil Hasil Pemikiran Dan Penelitian Yang Mendalam Pengembangan Kurikulum Yang Tidak Didasarkan Pada Landasan Yang Kuat Dapat Berakibat Fatal Terhadap Kegagalan Pendidikan Itu Sendiri Dengan Sendirinya Akan Berakibat Pula Terhadap Kegagalan Proses Pengembangan Manusia Pengembangan Kurikulum Itu Dapat Didefinisikan Sebagai Proses Atau Kegiatan Yang Disengaja Dan Dipikirkan Untuk Menghasilkan Sebuah Kurikulum Sebagai Pedoman Dalam Proses Dan Penyelenggaraan Belajaran Oleh Guru Dalam Sekolah Dengan Pengembangan Kurikulum Diperlukan Adanya Landasan Yang Mana Landasan Tersebut Menjadi Sumber Bagi Pengembang Dalam Menentukan Keputusan Tentang Kurikulum Yang Disusun Adapun Landasan Landasan Pengembangan Kurikulum Diambil Dari Bukunya Doktor Umar Hamalik Pendidikan 1994 Dalam Buku Kurikulum Dan Pembelajaran Adalah Sebagai Berikut Tijuan Sifat Tijuan Filsafat Pendidikan Nasional Yang Dijadikan Sebagai Dasar Untuk Meremuskan Dijadikan 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 Dijadikan